Shalom, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, khususnya Jemaat GKJ Takarang Ratan yang berbahagia. Kami pada saat ini akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pelayanan dari GKJ Takarang Ratan kepada Jemaat semuanya. Kami Majelis GKJ Takarang Ratan akan menyikapi dengan surat edaran dari Gubernur Jawa Tengah dengan nomor 443.5 garis miring 001933 tentang peningkatan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tahap kedua di Jawa Tengah. Serta juga memperhatikan himbauan Wali Kota Surakarta berkaitan dengan upaya pencegahan COVID-19. Di samping itu juga diperkuat dengan himbauan dari pengawas penyelenggara Kristen atau agama Kristen Surakarta yang menganjurkan untuk memperhatikan surat edaran tersebut. Oleh karena itu Majelis GKJ Takarang Ratan mengambil sikap sebagai berikut. Satu, yang rencananya tanggal 7 Februari tahun 2021 akan diselenggarakan ibadah dan terlebih pelayanan perjaman kudus. Oleh karena itu pelaksanaannya akan ditunda sampai pada waktu yang akan ditentukan. Selanjutnya, yang kedua, untuk ibadah tatap muka berikutnya akan kami sampaikan melalui informasi atau publikasi yang ada. Selama sudah ada himbauan ataupun anjuran dari pemerintah bahwa kita boleh mengadakan ibadah tatap muka. Selama anjuran tersebut diperbolehkan untuk ibadah tatap muka, maka akan kami sampaikan. Namun ketika kita masih dianjurkan untuk daring atau online, maka pelayanan ibadah GKJ Takarang Ratan akan dilaksanakan secara live streaming. Berikutnya, tentang doa pagi, pelayanan ibadah doa pagi tetap bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah diatur oleh Komisi Ibadah GKJ Takarang Ratan. Selanjutnya, lebih khusus menanggapi surat edaran dari Gubernur Jawa Tengah bahwa tanggal 6 dan 7 Februari tahun 2021 diharapkan semua masyarakat, atau khususnya juga warga GKJ Takarang Ratan untuk tetap tinggal di rumah saja. Dan berikutnya, kami senantiasa mengingatkan dan menganjurkan supaya kita semuanya menjaga, memperhatikan, dan mentaati protokol kesehatan. Demikian yang kami sampaikan pada saat ini, kiranya menjadikan periksa bagi semua warga GKJ Takarang Ratan secara khusus. Untuk itu, kita pada saat ini juga akan mendengarkan bimbauan atau motivasi dari Bapak Pendeta Bidadianto MSI. Untuk itu, kepada Pak Pendeta, kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikersi dan mengasih Tuhan, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Majelis GKJ Takarang Ratan, Mbak Pri, bahwa keadaanlah kemudian yang mengambil bagian untuk kita offline atau online. Jadi kalau situasinya aman, ya kita offline, tata muka. Tapi kalau pemerintah memandang tidak aman atau belum aman, ya kita tunda. Itu prinsipnya. Namun demikian, pemerintah kan tidak melarang ibadah. Tetapi dengan peraturan semacam itu mendorong kita semua untuk melakukan ibadah di rumah masing-masing. Ibadah hari minggu tetap dilayankan secara online, live streaming. Demikian juga untuk sapaan-sapaan rohani. Geranya jemaat juga dapat mengambil bagian dalam situasi yang semacam ini. Tetap bersemangat beribadah di rumah dan terus membangun persekutuan di rumah. Kita berharap agar virus corona ini segera berlalu, agar supaya kita dapat berjumpa kembali dalam persekutuan, tata muka di gereja ini seperti semula, sehingga rasa kangen, kerinduan kita bersama, berkumpul, bersekutu ini akan segera menjadi kenyataan. Demikian yang saya sampaikan, Tuhan menyertai, memberkati kita, kita sehat terus, kita senantiasa dicukupkan dalam segala hal, terutama diberikan hikmat untuk menyikapi situasi dan kondisi yang saat ini terjadi. Tuhan memberkati. Demikian jemaat GKT Tata Kerenatan yang dikasih Tuhan. Hal-hal yang perlu kami sampaikan pada saat ini, kiranya warga GKT Tata Kerenatan tetap tekun di dalam doa. Untuk itu, kita senantiasa menyerahkan sepenuhnya atas kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan. Amin.